Kagum akan sosok Betran Beto Putra Onsu sejak dini, musisi legend ini buatkan lagu untuk Onyo. Ruben Onsu tengah mempersiapkan dua proyek besar untuk putra sulungnya Betran Beto Putra Onsu yang akan berulang tahun yang ke-17. Akan tetapi, Ruben Onsu mengaku masih bingung perihal rencana dua proyek tersebut. Ada dua proyek besar buat Onyo, saya juga masih bingung, kata Ruben Onsu dikutip dari Youtube Sambelalap. Pasalnya, sambung presenter 38 tahun ini konsep acara ulang tahun Betran Beto Putra Onsu akan ditangani oleh pihak televisi. Harusnya kan ada konser, tapi tiba-tiba konsernya dibalikin lagi ke TV sambungnya. Pemilik nama lengkap Ruben Samuel Onsu ini juga menambahkan dirinya enggan membocorkan waktu acara ulang tahun sang anak. Bulan Maret sih, tapi saya nggak bisa kasih tanggal pasti itu di TV lagi soalnya off-air, tambahnya. Selain acara ulang tahun yang ke-17 Betran Beto Putra Onsu, Ruben juga tengah mempersiapkan proyek bersama dengan Baby Romeo. Satunya, saya punya konsep untuk ulang tahunnya yang ke-17, tapi agak sulit. Kedua, bersama Baby Romeo, salah satu proyek besar yang akan dilakukan oleh Onyo, tuturnya. Seiring dengan proyek Baby Romeo, akhirnya Betran Beto Putra Onsu menyempatkan diri untuk berkunjung ke rumah Baby Romeo bersama tim The Onsu. Dengan serius, Onyo kala itu ngobrol panjang lebar seputar musik serta karakter di antara kedua belah pihak. Di mana, Betran Beto Putra Onsu memiliki karakter vokal tinggi, sedangkan Baby Romeo yang merupakan musisi senior papan atas Indonesia yang terkenal dan mempunyai karakter vokal rendah. Dengan hit single kala itu yang berjudul Bunga Terakhir, Baby Romeo mampu mengguncang dunia tarik suara terutama dari karakter vokal yang jarang penyanyi Indonesia miliki. Selain itu, Baby Romeo juga menciptakan lagu sendiri melalui lirik-lirik kuitis yang menyayat hati. Baby Romeo juga memberi pengarahan kepada Onyo akan karakter yang mungkin nantinya Onyo bisa mengemas lagu ciptaan Baby Romeo dengan sangat baik dan maksimal. Ya, disinyalir dalam proyek besar ini, Baby Romeo akan menciptakan lagu untuk putra sulung satu-satunya Ruben Onsu dan Sarwenda tersebut. Konon menurut pengakuan Baby Romeo sebenarnya ia telah mempersiapkan lagu itu, namun menunggu saat usia Onyo cukup mampu untuk meng-cover lirik lagu orang dewasa. Ternyata, Baby Romeo memantau perkembangan Betran Beto Putra Onsu sejak dini. Aku akan memberikan sebuah lagu buat Onyo yang mungkin udah aku pikirin sebenarnya sama Ruben udah lama sih, cuma emang nunggu Onyo di usia yang usia yang sudah cukup lah ya, proper gitu untuk bisa masuk ke lirik-lirik lagu aku gitu, tandas Baby Romeo. Selain itu, Baby Romeo juga mengumumkakan tentang perbedaan skena musik di tanah air era sekarang. Ia mengungkapkan persaingan yang ketat melalui berbagai platform digital dewasa ini, membuat menyanyi maupun musisi harus bisa memberikan kualitas yang lebih agar masyarakat mau mendengarkan kita. Kalau industri sekarang apa ya, bener-bener bersaing gitu ya, dari segala genre, dari segala usia itu gak memandang gitu, jadi dari segala wadah media digital ini lebih besar. Baby Romeo mengungkapkan industri tarik suara sangat berkembang dalam pencapaiannya di era lama hingga saat ini. Jadi industri sekarang itu kalau gak bener-bener punya bakat atau talent itu akan susah bersaing gitu, jelas Baby Romeo. Selain berbincang dengan berbagai pertanyaan, Onyo diberi kesempatan untuk melihat studio pribadinya. Onyo dibuat takjub akan luasnya studio, serta berbagai macam alat musik dan perabotan studio. Petran Peto Putra Onsu dalam perbincangannya mengaku saat ini sedang mempersiapkan lagu baru karya Baby Romeo dan juga menghadiri workshop. Baby Romeo pun berpesan pada Petran Peto Putra Onsu untuk lebih membuat lagu yang jujur dari hati yang paling dalam, agar tetap terjaga ke orisinalitasannya. Jadi Onyo juga mau nanya nih Angkel, tips untuk jadi penyanyi hebat tuh kayak gimana? Tanya Petran. Jadi gini sesuatu yang jujur dari dalam hati Onyo, jujur apa ada yang di dalam hati Onyo? Jadi tugas kita sebagai penyanyi dan komposer itu harus dijaga. Ungkap Baby Romeo. Terima kasih telah menonton!